Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Asas wawasan Nusantara merupakan sebuah ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dan dipelihara dan diciptakan oleh semua penduduk negara Indonesia Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Mary Sertiani dari kelas 10-11 Aspek-aspek kehidupan sosial beraneka macam di Indonesia Yang pertama, penduduk Indonesia berada di antara daerah yang berpendudukan padat Yang kedua, ideologi Indonesia terletak antara komunisme di utara dan liberalisme di selatan Yang ketiga, diapit oleh benua Asia dan Australia Yang keempat, berada di antara dua samudah India dan Pasip Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Mary Sertiani dari kelas 10-11 Yang dimaksud asas wawasan Nusantara adalah Sebuah ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara dan diciptakan oleh semua atau seluruh warga Indonesia Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Malasri Avia, kelas 10-11-3 Saya akan menjawab pertanyaan di atas Apa saja yang dapat menjadi faktor penghambat integrasi nasional? Satu, kurangnya toleransi antar golongan Dua, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dengan gangguan dari luar Tiga, kurangnya penghargaan terhadap kemenjembukan yang bersifat heterogen Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Malasri Avia, kelas 10-11-3 Saya akan menjawab pertanyaan di atas Ancaman di bidang sosial budaya terdiri Satu, ancaman integrasi sosial dari dalam Yang terdiri isu kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, dan keterbelakangan Dua, ancaman integrasi sosial budaya dari luar Yaitu munculnya gaya hidup konsumtif Munculnya sikap individualisme Munculnya sikap hedonisme Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Anastasia Dewi Febrianti dari kelas 10-1 Aspek-aspek kehidupan sosial beraneka macam di Indonesia Yaitu, ada lima aspek kehidupan sosial Yang pertama, budaya Yang kedua, agama Tiga, masyarakat Empat, politik Lima, adat istiadat Enam, norma Dan yang terakhir, ideologi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Anastasia Dewi Febrianti dari kelas 10-1 Apakah yang dimaksud dengan asas wawasan nusantara? Asas wawasan nusantara merupakan sebuah ketentuan atau kaedah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan oleh semua penduduk negara Indonesia Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Siwinur Alip dari kelas 10-1 Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang apa yang dimaksud dengan asas wawasan nusantara Asas wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia Yang meliputi darat, laut, dan udara diatasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Siwinur Alip dari kelas 10-2 Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang aspek-aspek kehidupan sosial di Indonesia yang beragam Aspek-aspek kehidupan sosial di Indonesia ada beberapa macam Yaitu diantaranya yang pertama aspek budaya, yang kedua aspek agama, yang ketiga aspek masyarakat, yang keempat aspek politik, yang kelima aspek ekonomi, yang keenam aspek adat istiadat, serta yang ketujuh adalah aspek ideologi Serta aspek-aspek kehidupan sosial yang ada di Indonesia dibedakan menjadi beberapa bagian Yang pertama yaitu aspek ekonomi Aspek ekonomi adalah aspek yang membahas tentang tatanan ekonomi yang ada di Indonesia Seperti tentang perkebunan, perikanan, pertanian, dan lain-lain Serta yang kedua adalah aspek politik Aspek politik adalah aspek yang berkaitan dengan unsur-unsur kepemerintahan Yang ketiga yaitu aspek fisik Aspek fisik yaitu berkaitan dengan geografi atau ilmu tentang bentuk muka bumi Serta yang keempat adalah aspek budaya Aspek budaya ini berkaitan dengan agama, adat istiadat, dan kebiasaan, serta lain-lain Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Nama saya Sisa Tila dari kelas 10 IPS 4 Apa yang dimaksud dengan asas wawasan Nusantara tersebut Asas wawasan Nusantara merupakan sebuah ketentuan atau kaidah Dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan oleh semua penduduk negara Indonesia Sekian dari saya Wassalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan nama saya Sisa Gagiani dari kelas 10 IPS 3 Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal Aspek-aspek kehidupan sosial beraneka macam di Indonesia Yaitu jawaban saya Aspek sosial meliputi faktor ekonomi, budaya, dan politik Aspek sosial meliputi segala hal yang melekat pada kehidupan manusia Seperti tradisi, adat, kelompok, dan masyarakat Contoh dari budaya dalam aspek sosial misalnya adalah keanekaragaman suku bangsa yang dimiliki oleh penduduk di Indonesia Mungkin itu saja Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Dapat bekerja sama dengan baik Menerapkan sikap toleransi pada perbedaan Melakukan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan masalah Aspek-aspek kehidupan sosial beraneka macam di Indonesia yaitu budaya, agama, masyarakat, politik, adat-istiadat, norma, dan ideologi Asas swawasan nusantara merupakan sebuah ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan oleh semua penduduk negara Indonesia Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan nama saya Rahmakoswara Pitriani dari kelas 10 Mipas 1 Kali ini saya akan menjelaskan pendapat saya tentang apakah yang dimaksud Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 Yang berisi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam pertahanan negara Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan nama saya Rahmakoswara Pitriani dari kelas 10 Mipas 1 Kali ini saya akan menjelaskan pendapat saya tentang apakah yang dimaksud Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 Yang berisi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam pertahanan negara Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan nama saya Rahmakoswara Pitriani Di sini saya akan menjelaskan pendapat aspek-aspek kehidupan sosial bereneka makan bereneka macam di Indonesia Yaitu 1. Aspek kebudayaan material 2. Aspek norma 3. Aspek nilai-nilai budaya 4. Perubahan sosial dalam bidang ekonomi Yang kelima aspek kehidupan berkeluarga Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan nama saya Rahmakoswara Pitriani Dari kelas 10 Mipas 1 Kali ini saya akan menjelaskan pendapat saya tentang peran serta kalian untuk mengatasi berbagai ancaman dalam interagasi sosial Menurut saya, yang pertama, menaati segala peruturan yang berlaku Yang kedua, saling meronati dan menghargai Yang ketiga, dapat bekerja sama dalam baik Yang keempat, menerapkan sikap toleransi Dan yang kelima, melakukan nusyalam pakat untuk menyelesaikan masalah Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan nama saya Rahmakoswara Pitriani Dari kelas 10 Mipas 1 Kali ini saya akan menjelaskan pendapat saya tentang Apa yang dimaksud asas wawasan Nusantara Asas wawasan Nusantara adalah merupakan sebuah ketentuan Atau kaida dasar yang harus dipatuhi Ditaati, dipelihara Dan diciptakan oleh semua penduduk negara Indonesia Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Nama saya mehilang dari kelas 10 Mipas 3 Yang dimaksud dengan asas wawasan Nusantara Yaitu sebuah ketentuan atau kaida dasar Yang harus dipatuhi Ditaati dan dipelihara oleh seluruh rakyat Indonesia Sekian dari saya Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih Terima kasih